Halo semuanya Kembali lagi di ProGamer Bersama saya Nando Sandan Januari Kali ini kita akan membahas apa itu marketplace guru Langsung saja Oke Ini dia Intro 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 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbut Ristek Nadiem Makarim menggagas rencana membuat marketplace guru Gagasan tersebut membuat masyarakat bereaksi terutama para guru di Indonesia Marketplace guru adalah salah satu rencana yang dibuat Menteri Nadiem Karena melihat perekrutan tenaga kependidikan atau guru yang masih menyisakan beberapa masalah Sehingga Nadiem pun menggagas marketplace guru Nadiem menyebutkan guru bisa sangat dibutuhkan pada waktu yang tidak terduga Seperti pindah, berhenti, pensiun, ataupun meninggal Menurutnya, proses perekrutan guru pun dilakukan secara terpusat Sehingga bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah Guru itu adalah pekerja di dalam sekolah-sekolah kita Yang bisa kapan saja pindah, bisa saja berhenti, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu ujarnya Perekrutan ini dilakukan secara terpusatkan adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru itu Tidak sesuai kebutuhan dan sebenarnya kalau kita sudah punya data dari setiap sekolah Seharusnya yang mengerti kebutuhan rekrutmen itu kembali kepada sekolah Nadiem menambahkan Sesuai namanya, marketplace guru adalah tempat atau wadah untuk semua guru yang dapat mengajar Wadah ini menjadi database yang dapat diakses oleh semua sekolah yang ada di Indonesia Marketplace untuk talent guru di mana akan ada suatu tempat Di mana semua guru-guru yang boleh mengajar masuk ke dalam sebuah database Yang bisa diakses oleh semua sekolah yang ada di Indonesia Ketan Nadiem Marketplace ini digunakan untuk para guru menyimpan data mereka sebagai guru Pihak sekolah dapat mencari siapa saja yang dapat menjadi guru dan diundang untuk kebutuhan sekolahnya tersebut Dengan begitu, marketplace guru dapat menjadi tempat yang cepat digunakan guru Dan pihak sekolah dalam mencari pengajar yang dibutuhkan dalam sekolah tersebut Sehingga prosesnya dapat lebih mudahkan dan lebih tertuju sesuai kebutuhan Marketplace guru bisa digunakan oleh para guru-guru baik, guru honorer atau guru yang lulus seleksi P3K Guru berlusan PPG Prajabatan hingga calon guru ASN atau guru yang sudah direkrut sekolah Untuk kategori guru honorer, maka para guru yang telah lulus seleksi pegawai pemerintah Dan perjanjian kerja PPPK akan dimasukkan langsung ke ruang penyimpanan data marketplace guru Di sisi lain, pelaksanaan seleksi PPPK pun akan ditingkatkan frekuensinya Agar menjadi lebih dari sekali dalam setahun Nah itu artikel pertama kita Kita lanjut artikel kedua ya Artikel kedua Pro kontra rekrutmen guru bakal lewat marketplace mulai 2024 Warga imbau tunggu penjelasan sistem kerjanya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim telah membahas terobosan baru terkait rekrutmen guru Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mulai 2024 Nadiem bakal menerapkan rekrutmen guru ASN P3K lewat sistem marketplace Rencana itu sendiri telah dibahas bersama Kementerian Keuangan, Kemenku, Kemendagri, dan Menpan RB Serta disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI Menurut Nadiem, adanya marketplace guru akan membantu mengatasi masalah guru honorer yang selama ini terjadi Seperti tak bisa langsung merekrut guru baru karena harus menunggu rekrutmen ASN terpusat Wacana rekrutmen guru P3K lewat sistem marketplace tersebut konten menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Bagi masyarakat yang masih belum memahami sistem marketplace guru yang ditawarkan oleh Nadiem Menganggap bahwa wacana tersebut hal yang baru dan dikhawatirkan malah membuat guru-guru honorer kewalahan Namun di sisi lain banyak juga yang menyetujui penerapan rekrutmen guru P3K lewat sistem marketplace Karena dianggap bakal membuat para guru berusaha meningkatkan kualitas diri mereka masing-masing Untuk menarik pihak sekolah memakai jasa mereka Beberapa warganet juga menghancurkan untuk tidak langsung menghebohkan wacana itu Dan menunggu perjelasan lebih lanjut terkait sistem marketplace guru yang ditawarkan oleh Nadiem Ya itu adalah artikelnya Nah kalau kalian mau baca artikel sumber yang kita dapatkan nanti ada di link deskripsi ya Kita langsung saja react artikel ini Nah kita sudah membaca artikel 2 artikel yang sebelumnya tentang marketplace guru dan pro kontra Nijan Nah sebenarnya awalnya itu adalah Jadi gue lagi nongkrong sama Januari Terus Januari ngasih ide Bang ayo bang Kita bahas marketplace guru Hah? Perasaan marketplace gue Marketplace kayak Tokped dan Bukalapak aja gitu Ini tiba-tiba guru Wah soalnya Enggak Jan Soalnya di diskusi yang kita kemarin itu Kayaknya Apa ya Menggebu-gebu Karena lu melihat dari sisi honorernya itu Sangat Opini lu Kayaknya akan Berat dihonorer Guru honorernya gitu Itu kenapa sih Jan? Gue masih Ngambang tuh disitu tuh Menyudutkan saya ini Enggak Opini Ini kan namanya opini Bukan menyudutkan Opini Sebenarnya sistemnya bagus ya Menurut gue Dari ulasan-ulasan Marketplace istilah Marketplace itu sebenarnya gak bagus juga sih buat guru Karena Marketplace itu buat orang belanja Pasar lah Kalau ini Pasar itu kan buat benda mati Atau benda-benda Kebutuhan sehari-hari Kalau ini kan lebih kayak manusia ya Itu kan harusnya jangan Marketplace pertama itu ya Apa namanya Narasinya Narasinya Nah terus juga Sistemnya juga ya Sebenarnya lebih kayak yang dibilang sama Anggota DPR RI Dari Partai Demokrat ya Dede Yusuf Mungkin namanya diganti jadi ruang talenta Ruang talenta Lebih baik gitu Lebih memanusia kan Ya mungkin Nadiem ini kan memang backgroundnya kan IT Orang Iya orang bisnis kan ya Mungkin dia sama rata-rata saja gitu Terkait narasi gak terlalu ketik Kalau di pendidikan narasi itu penting Banget Sudut pandang kan Banget Banget Namanya itu Sebenarnya gagasannya bagus Cuma memang harus dipikirkan lebih mendalam Masalah utama kita itu kan disini adalah guru Yang digaji rendah Betul Dengan adanya marketplace ini kan Berarti tadi guru itu bersaing Untuk meningkatkan dirinya masing-masing Dan mungkin juga gambaran kita adalah guru yang satu Bisa lihat kan guru yang lain Udah dapet ini 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 Prestasi segala macem Sebenarnya lebih kayak link-in versi guru profesional ya Itu lebih tepatnya kalau menurut gue Link-in khusus guru profesional Memang guru itu profesi gitu Gue ambil banyak sumber dari tiktok ya Dari tiktok, dari instagramnya Dari banyak media sosial Jadi guru itu profesi gitu loh Dan mungkin jangan Gambarannya itu adalah Jangan mau dibayar murah Yang namanya profesi ini berarti punya standar gaji Jadi permasalahan itu adalah gaji kita Guru itu kecil Betul Dan gaji guru kita itu Untuk seleksi Ke tahap satu Dari tahap satu ke tahap yang lainnya Kayak disini misalkan guru honorer Yang bener-bener honorer Ke P3K itu kan ada seleksinya Betul Atau misalkan Ada orang yang emang mau langsung jadi ASN Itu kan ada seleksinya banyak Dan itu negara itu kan Agak sulit kamu cover itu Mungkin dicarikan dulu solusi jangka pendeknya Sebelum penerapan ini gitu kan Penerapan terbaru itu kan gak mudah Gimana caranya nih guru-guru honorer kita Yang mungkin dijaji masih Rp300.000 sebulan Rp500.000 sebulan Kita tahu dulu deh mereka itu Kita tahu dulu pemerintah itu Sebagai yang mengayom itu Paham dulu dikulau terhadap mereka Di pendapatan di media sosial kan Ada begini Ya justru Harusnya kalau kalian menjadi guru Ya kalian juga harus pinter gitu Ya benar ya memang harus pinter Cuma kan ada orang yang memang Sudah bekerja di guru Gajinya itu benar-benar mirip gitu Nah gimana Pemerintah itu hadir di sana gitu Angka satu jadi Bani harus membuat sistem Baru yang Sebenarnya revolusioner ya Ini lebih cepat Bani harus pinterapannya Cuma kan saya dulu juga Walaupun bukan guru Yang benar-benar murni guru Cuma saya dulu pernah Apa namanya merasakan Pahitnya gitu Di dunia pendidikan itu Kayak gimana Mungkin Mas menterinya ini Yang lebih banyak main ke daerah Ke sekolah-sekolah Yang memang Menggaji gurunya kecil Terus kalau dikaitkan dengan riset Dan sumber-sumber yang ada Kan juga kan Nanti pembayarannya itu Gak langsung ke rekening Si Gurunya Tapi ke rekening sekolah Harusnya ke rekening gurunya langsung Karena bisa jadi disunat lagi sama sekolah Bisa jadi ya Mungkin Bisa jadi Mungkin itu gambarannya Jadi Kasian dulu nih Kita harus sadar dulu Nah kita punya guru honorer Banyak banget di Indonesia Dan gue punya Teman guru juga Ya Ngajar di salah satu SNK negeri di Bepok Itu kan Dia memang bukan Lulusan guru Dia lulusan Apa namanya Ilmu komputer Cuma dia Mau coba Menjadi guru Dan dia Belakangan Tersingkir Dia benar-benar honorer Terakhir dia tersingkir Sama orang-orang Tadinya dia ada jam ngajar Cuma kan ada jabatan baru P3K Akhirnya P3K itu yang disuruh ngajar Dan dia itu benar-benar tersingkir Jadi dia mau Mengajar kemana lagi Mungkin mau dia harus Nyari ke sekolah Yang lain Yang butuh banget sama dia Nah mungkin dari sudut pandang ini Juga pemerintah harus tahu Bahwa ini nanti Ada prioritas Yang memang bisa Mengajar Atau yang dibutuhkan Sekolah Atau misalkan Apa namanya Proses rekrutannya Itu seperti apa Untuk bertemu dari sini Karena kasihan juga Untuk mereka-mereka yang Benar-benar honorer Benar-benar honorer Bukan yang tadi kan Bukan P3K Bukan yang Prajabatan Atau bukan yang ASN Ini yang benar-benar honorer Pure Asli Belum ada apa-apa pun Yang honorer Pemerintah itu kan Gak harus memikirin yang honorer Eh Yang Yang Terkait dengan mereka doang Yang tadi ASN P3K Dan prajabatan Ini kan yang lainnya juga ada Nah ini mungkin yang bisa Dilihat dari sudut pandang itu Lebih Apa ya Pertama dimakmurkan dulu gurunya Nah Kedua Baru Mempar sistem itu Pasti laku Hmm Selesai dulu konflik Internal Si gurunya ini Sebagai as a profesi Ya gitu kan Baiknya adalah Sensus ya Sensus guru Sensus dulu Ya ada berapa guru kita yang Nanti kan Dia ada seksionasi Guru dengan pendapatan segini Guru dengan pendapatan segini Ya setuju Yang di sensus adalah gurunya Bukan sekolahnya Kali lagi Gurunya Bukan sekolahnya Nah sekolah ini juga Kadang-kadang Ada nakal Gurunya ditanya Berapa gaji dia Ada selit gajinya berapa Nah itu dikeluarkan Nanti Bikinlah segmentasi itu Berapa nih Oh ternyata Angka yang kita Mau kejar Cuma 40% Ya 60% ini Yang honorer Di menurut pusat Nah itu Yang dikuritaskan Yang 60% Dan itu Berapa sih gitu ya Menurut ku kasihan juga guru-guru honorer ini yang harusnya diprioritaskan Malah kayaknya makin termarginalkan Menurut gue Menurut gue ya kan Karena gue pernah merasakan di dunia itu Pernah berkarir di dunia itu Dunia perguruan gini Jan Iya bukan perguruan silat ya Iya maksud gue Di sekolah Di sekolah Oh Tapi guru tamu kan maksud gue Bukan guru tamu Jadi dulu Gue pilih kerja di sekolah Sebagai admin Admin lab ya Sebenarnya ya Sama Sama buat admin website juga Cuma beberapa kali gue masuk Jadi guru ya Dan beberapa kali juga Jadi guru penggantung Bukan beberapa kali Sering lah Jadi guru gitu Cuma ya gitu ya Teman-teman yang jadi guru ini kan Kadang-kadang banyak cerita Ya Gini-gaginya Gini-gaginya Ya daripada saya gak percaya Mendingan saya jadi guru Kalau Mungkin Gue juga dapet referensi ya Dari Social media Guru Itu katanya profesi yang mulia Pahalanya banyak Kalau Lalu saya bilang Ya gak gitu Semua profesi itu Semua profesi itu adalah profesi yang mulia Jadi gak harus guru Jangan mau deh Ingin-ingin guru itu mulia Jadi mau digaji kecil Semua pekerjaan itu mulia Semua pekerjaan itu pahalanya banyak Narasi mulia ini yang jadi Menekan untuk gajinya ya Iya Makanya Buat kalian yang mau jadi guru Jangan pernah mau Dikerjain orang Itu dikerjain sekolah Atau dikerjain Atau dikerjain lembaga pendidikan Kayak begitu jangan Kalian itu profesi Pendidikan kalian ya Tinggi kalian juga Berkirjain Tahun Jadi jangan mau Dicepurin ke narasi Betul-betul Termasuk Waterplace ini Lebih baik Kalau menurut gue Anggarannya itu Coba deh Buat census dulu Guru-gurunya Guru-guru kita itu Banyaknya di kalangan Yang mana sih Uangnya buat ke situ Baru nanti Kalau ini udah Udah terselesaikan Serang lah Cuma marketplace Baru Laku Laku Marketplace ini LinkedIn lah Sebenarnya Iya 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 Sebenarnya konsepnya Si Pak Nadiem ini Mempertemukan Sekolah dan gurunya Gitu kan Yang kayak tempat kerja Dan Karyawan As a professional Gitu kan Yang dibutuhkan Gitu kan Jan ya Betul-betul Bener kata lo Kalau misalnya itu Dibilang narasinya As a marketplace Kayaknya emang Kurang tepat Gitu Gitu guys Ya Sebenarnya ya Jan ya Harapan gue sih Ya Pak Nadiem Bisa meningkatkan Kayak Gaji-gaji Guru Gaji-gaji Guru Negara maju Gitu loh Sebenarnya gitu Awalnya itu dulu Kemakmuran gurunya dulu Yang Di Tancapin dulu Karena SK Jepang Korea Ya walaupun ya Jan Menjadi guru itu Adalah kayak Top rank One Satu sampai tiga Kayak gitu loh Jan Karena gak bisa sembarang juga Iya kan Betul-betul Dan Dan ya gue juga berharap Dengan yang marketplace ini Bisa aja ke Blow up tuh Guru-guru yang Emang high rank gitu loh Jan Yang mungkin punya kualitas Gue percaya Guru-guru kita Secara ilmu Sangat inilah Sangat kompeten lah Tapi Bagaimana mengajarkan Murid Untuk dia tertarik Dengan Yang diajarkan Dan bisa mempunyai skill komunikasi yang bagus Itu Tidak semua menurut gue Gitu loh Jan Itu kan bahasan kita kemarin kan Waktu hari Rabu-rabu Semakin tinggi pendidikan Guru atau dosen Semakin pas belajar itu Kayak merasa gak belajar Tapi ilmunya dapat Oh iya Jadi kita Gibahin salah satu dosen Kampus kita lah Terlihatnya Iya Kayak terlihat Kayak Tidak Berpenampilan dosen Kayak Apa ya Ya gitulah Kayak Profesor gitu lah Keliatannya gitu Tapi pas ngajar Ketawa ke tiwi terus kita Tapi masuk gitu loh Ilmu yang dihituin gitu Seru-seru Iya Tapi kayak Tidak semua Sekolah di blessing Ada blessing Punya guru seperti itu Ada aja yang bener-bener apes Jan Ada lah Banyak banget Banyak Ya itu tadi Karakter-karakter gurunya juga Ya kalau ngomong karakter guru Banyak yang Ini nanti yang tersinggung Cuma ya Tadi sih Balik lagi Kalau tadi Bang Ando bilang Naikan Tandar guru Atau standar Kesejahteraan guru Sampai dengan negara maju Mungkin agak berat Untuk pemerintah saat ini Cuma lebih baik Itu adalah Menaikan apresiasinya Jadi untuk meningkatkan Kesejahteraan aja lah Kan Tidak logika ya Seorang guru Itu kan Dia aja cuma Misalkan 300 ribu 500 ribu Sebulan Apa ya Ngesek aja gitu Iya pak Ngesek aja gitu Iya Ya ampun Dia dengan gaji segitu Harus Transfer knowledge Dan juga Ini maksud gue Mengajarkan attitude Untuk nanti Murid-murid ini Dilepas ke masyarakat umumnya juga Kan gitu kan Betul Gila Gila sih Ini kita ngomong ini Ada sumbernya ya Khususnya Guru-guru honorer yang Yang benar-benar Bukan guru-guru yang Dekat dengan Pemerintahan Gitu kan Ngesek Benar-benar honorer gitu Swasta Ngajar di swasta Honorer Sonorer gitu kan Seset Itu aja sih Lebih baik Lakukan dulu Sensus Pemerataan Pemerataan dulu Naikkan sedikit Sedikit Pesejahteraannya Iya Bertahap Senggaknya itu adalah Apresiasi negara Terhadap para guru Walaupun belum Belum maksimal Cuma ini Profesi ini kan Profesi guru ini Sebenarnya Banyak diminaki Cuma karena memang Perlakuannya tidak baik Akhirnya banyak Dihindari Bukan tidak baik ya Masih kurang Dari standar gitu Bahasanya Nanti kalau tidak baik Mulak Ini acara Iya Kayak gitu Itu bentuk Apresiasi negara Terhadap para guru Profesi yang Memang itu Sebenarnya Kamu jawab negara Karena kan itu Ketuang di Undang-Undang Dasar Ketuang hidupan Bangsa Iya Betul Baru nanti Bikinlah program Yang dari tadi Linkin ke Ruang Talenta Ruang Talenta Jangan marketplace Yang malu Masa guru Marketplace Kasian Iya Barang Kayak tindak Bidana penjualan Orang Gitu Paling ya Semoga Jangan ada Konten kita Pak Nadim Sebagai Apa sih Kemendikbud Mendikbud Memang kementerian Mendikbud Bisa mendengar Masukan Ini advice Bukan untuk Judgment Atau Kayak Ah Putusan ini Salah Enggak Enggak Kita udah disclaimer Nanti di awal Ini gagasannya Bagus Bagus Kayaknya Ada yang lebih penting Dari itu Iya Satu sisi Gue juga suka Dengan Terobosan teknologi Karena Udah lama juga Pendidikan Tidak ada yang Wow Wow Gitu Untuk ininya Terobosannya Gitu Breakthroughnya Gitu lah Ya Semoga aja Ini bisa Memperbaiki ya Tapi Jangan lupa Ditampung saran-sarannya Ya Bagi pendengar Jangan Jangan Disa Diartikan Salah paham Gitu lah Gitu sih Mungkin ini aja Dulu kali ya Reaksi kita terhadap Marketplace lucu Kenapa Marketplace lucu Sorry Terhadap marketplace Yang akan Saya ralat Terhadap Kebijakan marketplace Guru ini Gitu ya Itu sih Lu mau ada tambahan lagi Jan Sudahlah Sudahlah ya Capek ya Sudah Sudah malam nih Kita Recordnya aja Udah jam 11 Mau jam 12 Malam Besok harus tayang Gimana dong Ya begadang Waduh Yaudah ya Thank you nih teman-teman Udah Mau dengar kita Tentang marketplace Guru ini Semoga bisa Menginspirasi teman-teman Menginspirasi Kementerian-kementerian Kemendikbud Untuk Ya Biar guru-guru bisa Mantap Jatuhannya Ya oke ya Thank you Udah mau dengar Jangan lupa share Jangan lupa subscribe Kasih komentar Kalau kalian punya Masukan-masukan Kalau kalian support Kita lewat donasi Bisa Dan nanti ada QR code Sawerianya Oh iya Ini Jan Gua mau terima kasih juga Untuk para pendengar Karena kita udah 1500 subscriber Dan akan otw Ke 1600 Terima kasih Terima kasih teman-teman Otw Iya 2000 ya Bertahap lah Ya Thank you nih teman-teman Udah mendengar kita Sampai sekarang Semoga kita Doakan kita Akan memproduksikan Konten-konten yang Lebih baik Makanya Sebenarnya sih Gua nunggu Masukkan juga Ke kalian Sambil kita buat konten Kalian mau Request materi apa Ya mungkin Kita bisa sanggupi dulu Yang tiba-tiba Bahas yang aneh-aneh Kami tidak bisa Sejauh itu Bahas hal di taher Look at the sky Look at the sky for you Yaudah lah Sampai ketemu di konten selanjutnya Teman-teman Bye-bye Bye Sampai ketemu di konten selanjutnya Sampai ketemu di konten selanjutnya Sampai ketemu di konten selanjutnya Sampai ketemu di konten selanjutnya